Orang kaya itu kan gak pernah berpikir tentang kekurangan ya, karena mereka serba ada, serba berkelimpahan, serba berkecukupan. Nah, kita pada saat ini yang mungkin belum kaya ya, yang ingin menjadi orang kaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angeria. Kali ini aku mau share tentang menjadi kaya seketika. Emang bisa, bisa banget teman-teman. Tonton terus video aku ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas menjadi kaya ya, kita harus ngerti dulu nih kaya itu apa. Tentu dong kita tahu ya kalau namanya kaya atau kekayaan itu adalah di mana posisi kita bebas secara finansial. Mau ngapain aja, mau kemana aja, mau beli apa aja, itu kita bebas, bisa semua kita lakukan. Itu namanya orang kayaan gitu. Nah, di sini aku mau share mengenai menjadi kaya seketika itu adalah membangun mindset keberlimpahan atau kekayaan. Nah, di mana mindset ini adalah jalan atau pintu gerbangnya ya menuju kekayaan atau kebebasan finansial atau apalah namanya orang kaya yang sebenar-benarnya itu adalah pintunya dari, pintu gerbangnya itu adalah dari mindset. Mereka bisa menggunakan akal, fikir, dan perasaan mereka untuk menciptakan atau mengundang keberlimpahan atau kekayaan. Nah, ini yang aku akan bahas di video aku kali ini. Nah, orang kaya itu kan gak pernah berpikir tentang kekurangan ya karena mereka serba ada, serba berkelimpahan, serba berkecukupan. Nah, kita pada saat ini yang mungkin belum kaya ya, yang ingin menjadi orang kaya ya harus bisa membangun mindset yang seperti itu. Nah, didasari dengan apa tentunya itu adalah didasari oleh rasa syukur, rasa, feel atau kebersyukuran yang benar-benar sadar sepenuhnya bahwa kita, ya kita diri kita ini tok tanpa apapun ya, tanpa apapun yang di luar diri kita itu, itu sudah orang, apa, sudah bentuk kekayaan hakiki gitu. Karena apa, dengan diri kita yang ada ini kita bisa menciptakan ide, kemudian gagasan, atau peluang-peluang yang akan tentunya menjadi jalan pintunya kita menuju kesuksesan atau keberlimpahan yang kita inginkan. Nah, contoh salah satu mindset ya yang harus kita tanamkan, pola fikir, supaya kita itu bisa menjadi orang yang merasa kaya seketika gitu ya. Itu adalah berbagi, ya kita sering-seringlah berbagi kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, berbagi ini, orang kaya itu gak cuma berbagi dengan duit doang ya, dengan harta doang gitu. Tapi dengan apa saja yang dia punya, dia sadar nih diri dia punya sesuatu yang bisa dia berikan. Contoh kecil, misalnya kita ini punya tenaga, orang membutuhkan tenaga kita gitu ya, tanpa diminta, ya orang yang berkelimpahan akan membantu dengan tenaganya. Dan orang berkelimpahan ini namanya berlimpah ya, berarti kan sesuatu yang bagus-bagus ya, yang sesuatu yang positif-positif, sesuatu yang mengenakan hati kita, sesuatu yang membuat kita bahagia, yang sesuatu yang membuat kita senang ya kan, itu namanya berlimpah. Keberlimpahan itu sesuatu yang seperti itu, yang membuat kita senang, bahagia, pokoknya happy, itu namanya berlimpah. Kan orang yang berlimpah kan pasti senang, pasti happy, gak ada orang yang berkelimpahan itu yang sengsara, sedih, gak ada ya, apalagi meratapi nasib. Makanya kita harus bisa membangun mindset atau pola pikir berkelimpahan. Contohnya lagi, misalnya kita dapat uang yang gak terlalu banyak menurut kita gitu ya, misalnya contohnya kita dapat duit hari ini misalnya 100 ribu gitu ya. Sementara banyak kita punya keinginan untuk beli sesuatu banyak hal gitu ya, tapi kita punya uang 100 ribu. Nah, pada saat kita menerima uang 100 ribu, orang yang berkelimpahan selalu menilai itu gede, itu gede, itu besar, itu luar biasa. Gak ada orang berkelimpahan menilai apa yang dia dapatkan itu sesuatu yang kecil, itu tidak ada. Karena sekali lagi, orang yang berlimpah, pasti namanya berlimpah ya, tersedia segala macam, dia selalu menghargai apapun yang dia dapatkan. Besar kecil itu selalu dia nilai itu wah gitu, nah itu kita, kayak gitu juga. Jadi, dari 100 ribu itu meskipun kita punya banyak keinginan untuk kita membeli sesuatu misalnya ya, ya usahakan juga dari uang itu kita bisa berbagi sedikit, entah itu 5 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, yang jelas bisa kita berbagi kepada orang lain. Dan mindset orang berlimpah juga pada saat berbagi, dia tidak merasa uangnya berkurang, atau apa yang dia berikan itu berkurang. Karena dia punya banyak untuk dibagikan, jadi kita fokusnya kepada ini uang ada uang, aku bisa berbagi, jadi kita jatuhnya bersyukur. Tidak merasa kurang, karena kan ada uang nih kita bagikan, kita bisa berbagi pada detik itu, saat itu kita berkelimpahan. Dan rasa berlimpah, rasa berkecukupan itu yang akan mengundang kesempatan-kesempatan, ide-ide, atau gagasan-gagasan yang selaras atau sejalan dengan impian teman-teman saat ini. Mungkin impian teman-teman mau pengen kerjaan yang bagus, sudah berusaha ngelamar kesana kemari, ya nunggu nih, nunggu, dipanggil. Nah, salah satu itirnya bisa dengan cara seperti itu tadi, merasa berkelimpahan, berbagi, kemana aja kita kalau orang bisa berbagi tegur sapa, dan mendoakan kebaikan orang lain. Nah, orang berkelimpahan dia tidak pernah, di apapun orang, melakukan apapun dengan kita, dia selalu membalas kebaikan. Karena orang berlimpah nih, orang berlimpah itu punya sesuatu yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk dia berikan, termasuk doa. Termasuk doa. Jadi, kita biasakan untuk setiap hari itu mendoakan beberapa orang di antara kita, yang kita mau misalnya punya rejeki berlimpah. Doakan juga orang-orang di sekitar kita punya rejeki yang berlimpah. Karena orang berkelimpahan, dia punya banyak. Dia punya banyak doa kebaikan, dia punya banyak hal yang baik-baik, yang bisa dia bagi, ya dia doakan orang-orang lain doa-doa yang baik-baik juga. Kalau begitu, kalian akan merasa, aku punya banyak, bahwa keberlimpahan Allah Ta'ala, Allah menyediakan semua di alam bumi ini, di dunia kita, semuanya itu berlimpah ruah, tidak ada yang kurang. Nah, kemudian orang yang berlimpah, hatinya itu selalu lapang, selalu senang, selalu bahagia, karena dia bisa mengolah fikiran dan perasaannya dalam kondisi keberlimpahan. Jadi, itu tidak bisa dibuat-buat, ya itu harus dimunculkan dengan kesadaran penuh bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya, Allah yang punya semuanya, dan apapun yang kita mintakan, apapun yang kita inginkan, semua ada dalam genggaman Allah. Dan, tugas kita adalah menyelaraskan frekuensi kita, hati kita, fikiran kita kepada apa yang kita inginkan tersebut. Maka, insya Allah pasti teman-teman akan merasakan betapa kemudahan Allah itu diberikan kepada kalian. Jadi, kenapa di video-video aku sebelumnya itu banyak banget membahas tentang kebersyukuran, karena aku merasakan sendiri efek dari rasa syukur. Meskipun ya, meskipun kita tidak enak badan sekalipun gitu ya, kayak kemarin aku sempat hilang suara gitu untuk beberapa hari, ya aku tetap menikmati, apa sampai batuk-batuknya itu, ya aku nikmati bahwa orang, aku ini berkelimpahan gitu ya, dan aku mengolah dengan berbagai macam cara supaya aku bisa tetap bahagia dengan batuk aku, dengan tidak ada suaranya aku gitu. Aku tetap berusaha untuk bahagia, yaitu aku lebih banyak waktu aku sehatnya daripada aku tidak sehatnya. Nah, di situ fokusnya kita ke kenikmatan yang Allah kasih, bukan kepada kesakitan yang kita rasain gitu. Orang yang mindsetnya berimpah akan berpikir kayak gitu, dia akan abai terhadap sakit dia, tapi dia fokusnya kepada kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Alhasil apa? Ya, proses dia dalam menghadapi rasa sakit itu ya enteng banget gitu. Artinya tidak menjadi beban, meskipun secara fisik tidak enak gitu ya. Dan itu merupakan percepatan juga untuk kesembuhan kalau menurut aku. Karena aku juga pernah mengalami sakit GERD yang dua bulan aku tidak bisa apa-apa, dan mindset aku itu berubah total setelah aku juga kena GERD. Karena apa? Segala penyakit itu kesembuhannya 80-90 persen teman-teman, itu adalah dari pola pikir kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita tidak bisa berpikir positif ya, positif thinking gitu tanpa feeling. Jadi feeling duluan baru pikiran. Kita tidak bisa bersok-sokan atau berusaha untuk berpikir positif, tapi perasaan kita tidak nyaman. Jadi kita yang diperhatikan itu adalah perasaan kita dulu dibuat bahagia dengan kesadaran penuh atas keberlimpahan yang Allah kasih di sekeliling kita. Nah, maka dengan begitu kita akan mudah berpikir positif. Kalau perasaan enak, otomatis sudah pikirannya enak. Kalau pikirannya enak, belum tentu perasaannya enak. Nah itu, untuk menyelaraskannya, jadi kita harus ke hati dulu baru ke pikiran kita. Itu teman-teman. Nah, makanya mindset, karena kita hidup itu kan kalau di law of attraction atau law, you attract what you are. Kamu menarik sesuatu yang persis sama dengan diri kamu. Jadi kalau terjadi sesuatu sama kita, itu jangan nyalahin orang lain. Kaca, kita bercermin diri, kita instruksi diri, apa yang pasti ada yang salah dengan kita. Dari kesadaran itu, maka timbul perbaikan. Kita ingin memperbaiki sesuatu yang salah tersebut. Pasti banget ya, kalau kita berusaha untuk melakukan perbaikan, hidup kita sedikit demi sedikit, itu akan mengalami perbaikan juga. Perbaikan dari segi apa? Ya, otomatis yang bisa dilihat orang dong. Yang pertama pasti kalau kita sudah berubah secara mindset, kehidupan kita juga akan berubah. Dari segi misalnya pekerjaan kita, kemudian rezeki kita, kemudian lagi apa semua hal yang mungkin saat ini masih kita inginkan, kayak gitu. Dan itu akan banyak diberi kemudahan sama Allah. Intinya itu mindset menjadi kaya seketika di sini, kalian harus bisa benar-benar menanamkan mindset keberlimpahan. Dengan cara banyak berbagi, dan jangan hindari mental gratisan ya teman-teman. Perlu diperhatikan, orang yang berlimpah itu tidak pernah mengharapkan gratisan gitu ya. Justru kebanyakan mereka ngasih, ibaratnya tangan di atas kan, tidak tangan di bawah. Nah, kita meskipun sekarang mungkin ya teman-teman dalam keadaan keterbatasan gitu, tapi kita prinsipnya tetap harus tangan di atas. Banyak hal yang bisa kita bagikan, meskipun kita dalam keterbatasan, kita masih punya tenaga, kita masih punya ide, kita masih punya gagasan, kita masih punya tangan, kaki. Yang dengan itu semua kita bisa membantu orang lain, atau kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau misalnya orang ngasih sama kita, ya kita terima gitu, tapi bales dengan doa. Jadi, tidak ada hal, orang berlimpah itu tidak ada yang namanya gratisan ya. Kita dikasih orang, bales, sebelum kita menikmati pemberian orang tersebut, orang berlimpah selalu memberikan doa dulu. Bales dengan doa yang baik-baik kepada orang yang memberikan sesuatu itu terhadap kita. Nah, itu kalau mindset orang berlimpah. Dengan seperti itu, masa kita akan terbangun untuk tidak mental gratisan gitu. Usahakan untuk tangan itu di atas, bagaimanapun kondisi kita saat ini. Ini benar-benar teman-teman ya, ini bukan suatu hal yang tidak berdasar. Ini juga ada surat di ayat saya sebagai Muslim ya, Islam gitu. Kan badan siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, artinya kalau kita bersyukur, orang yang bersyukur merasa berkecukupan, merasa berlimpah dengan segala anugerah Allah yang saat ini ada. Nah, dia akan menarik sesuatu hal atau orang, kondisi, atau kesempatan, ide, gagasan, itu yang akan bisa kita syukuri lagi. Jadi, kita isinya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yang datang sama kita adalah sesuatu yang akan kita syukuri lagi, kita bersyukur lagi, tambah bersyukur lagi. Karena ingat ya, you attract what you are. Kamu menarik apa atau sesuatu yang persis sama dengan diri kamu, apapun itu. Manakah kalau misalnya ini, kita kan punya, misalnya ini uang kita tinggal segini gitu. Terus, kita berbagi ntar duit kita kurang gitu ya. Nah, kita fokusnya jangan berkurangnya ke, kita ngambil duit ya, atau kita ngasih orang gitu, fokusnya jangan ke, habis kita kasih kurang, atau berkurang enggak. Tapi kita senang, kita bahagia saat kita bisa memberi, itu fokusnya. Kita senang, kita bahagia pada saat kita bisa ngasih. Urusan itu, misalnya kita ngambil uang tadi saldo kita berkurang, uang di domba kita berkurang, itu bukan, jangan difikirkan teman-teman. Ingat, orang berkelimpahan itu mindsetnya yang dibangun adalah mindset berlebihan, mindset berkecukupan. Nanti insya Allah itu akan datang lagi dengan sendirinya. Atau misalnya nih, minggu ini nih ya, aku perlu uang satu juta misalnya, atau dua juta. Tapi uang aku cuma lima ratus misalnya ya, ini contoh nih. Dan aku sering banget nih, mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, pada saat ini ya, kita butuhnya versi kita ya, menurut kita, ini minggu ini keperluan aku satu juta misalnya, atau dua juta. Tapi cuma ada uang misalnya lima ratus misalnya ya. Nah, terus kita jadi pelit nih untuk berbagi. Padahal ada misalnya dalam satu kondisi ya, kita ada, mungkin kita punya keponakan mungkin, atau punya yang punya anak mungkin ya. Atau punya saudara, atau orang tua yang dimana kita padahal bisa mampu dengan uang lima ratus ribu itu berlebihan untuk memberi gitu. Tapi karena kita berpikir, minggu ini kita butuh satu juta, jadi kita nggak jadi ngeluarin duit gitu ya. Nah, itu jangan teman-teman, usahakan kalau misalnya kita ambil sesuatu yang harus kita tuh berbagi, hati kita ya, oh ini bisa nih aku cukup nih duit aku untuk menolong, atau membantu, atau berbagi. Bagikan aja. Kita fokusnya Alhamdulillah, bersyukur bahwa masih ada uang berlebih untuk aku bantu si A, atau untuk aku ngasih si A. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Ada dua opsi, kemungkinannya ya, kita tadi kan berpikir perlu kebutuhan kita satu juta nih ya minggu ini misalnya ya. Yang terjadi, bisa jadi ya, bisa jadi kalian akan mendapatkan rezeki yang lebih dari itu pada minggu-minggu, atau pada saat-saat kalian butuh. Atau kalian itu jatuhnya tidak jadi mengeluarkan atau butuh uang yang satu juta tadi. Ternyata dengan 500 ribu minggu ini cukup ya, nah kayak gitu. Karena aku sering banget, apa, menghadapi atau merasakan kondisi yang seperti itu. Artinya, apa ya, kayak, itu magic ya, bagi aku magic gitu. Oh, ternyata nggak dua juta minggu ini, 500 aja cukup ya, gitu. Apa ya, ya itu. Karena kita terbangun, mindsetnya itu berlimpah. Jadi tidak, apa, tidak merasa ada yang kurang gitu ya, tapi justru kita fokus, apa yang kita punya hari ini, kita bisa untuk berbagi kepada orang lain. Tegasin lagi teman-teman ya, berbagi itu nggak cuma masalah uang ya. Apa aja yang ada dalam diri kita, itu sudah berkelimpahan banget, banget, banget. Dan itu bisa kita berbagi dengan itu, apa yang ada dalam diri kita saat ini. Ya, seperti yang aku bilang tadi, bisa dengan tenaga, bisa dengan senyuman, bisa dengan doa baik, bisa dengan ide-ide kita, mungkin yang biasa membantu atau nasihat, mungkin bisa juga gitu. Nah, kita berusaha untuk setiap hari mengalirkan keberlimpahan yang Allah kasih kepada orang lain, setidaknya mungkin di sekitar kita, orang-orang yang sering kita temui. Nah, insya Allah, itu akan membawa perubahan untuk hidup kalian. Perubahan ya juga teman-teman yang perlu digarisbawahi itu perlu proses ya teman-teman, dan proses itu tidak ada jalan lain kecuali disiplin dan istiqomah. Nah, terapkan ini dengan istiqomah ya, kalau memang kita itu pengen ada perubahan, otomatis kan ada keinginan hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelum perubahan itu terjadi, kita harus tetap melakukan rutinitas-rutinitas yang mendukung akan perubahan kita, termasuk salah satunya mindset keberlimpahan atau in abundance. Kita harus selalu berada di keberlimpahan, karena sejatinya kita ini loh, apa satu, apa ya, diri kita tok ini ya, tanpa apapun itu sudah berlimpah luar biasa. Coba teman-teman direnungi, diresapi, dihayati, ini benar-benar munculkan kesadaran, apalagi pada saat kita tidak punya apa-apa, gitu ya. Itu munculkan kesadaran, keberlimpahan, bahwa diri kita ini luar biasa sudah dianugerahi Allah, keberlimpahan yang sangat-sangat-sangat banyak, teman-teman. Itu bisa kita manfaatkan untuk berbagi kepada orang lain. Saat kita sudah sering berbagi dengan apa yang kita punya saat ini, sudah otomatis kita merasa kita menjadi orang yang berkelimpahan, kita menjadi orang kaya. Nah, sampai pada detik di mana ya, aku tuh sudah merasa bahwa di luar diri aku itu sudah tidak ada yang penting, yang penting adalah apa-apa yang aku pancarkan ke luar diri aku, gitu. Nah, coba saja tes saja teman-teman, rasa keberlimpahan teman-teman itu bisa kalian tes, misalnya nih, kalian di jalan ya, di jalan bisa kalian naik motor, terus lihat mobil ya. Nah, apa, kita tuh masih lebih mewah daripada mobil yang lewat, mungkin mobil itu mewah banget, ya harganya ratusan juta, miliaran gitu ya, tapi kita masih lebih merasa mahal daripada mobil itu. Nah, selamat, itu kalian sudah masuk ke dalam zona keberlimpahan ya. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang lebih mahal di luar sana selain diri kita sendiri. Jadi, coba kalian resapi saja, mulai dari unsur yang bisa kelihatan dari dalam diri kita sampai dengan yang tidak kelihatan dari dalam diri kita. Kalau dirupiahkan berapa rupiahnya? Tidak ada yang bisa beli, teman-teman. Oke, itu saja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih, semoga video aku kali ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi sumber inspirasi atau solusi bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisinya, mungkin di bawah ya, atau sedang dalam struggle dalam apapun lah ya, berjuang, strike gitu ya, lagi menjadi faktor dalam hidupnya gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan juga motivasi untuk teman-teman berubah menjadi lebih baik lagi, dan kita semua dalam keberlimpahan dan juga tercapai semua apa yang kita inginkan. juga tentunya yang pertama, yang utama, kita semakin dekat dan mengenal Allah s.w.t. Terima kasih, itu saja dulu sharing dari video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.